Hai sebelum saya menyampaikan isi khutbah ini permisi Pak saya memperkenalkan nama saya marganda hutahayan ditempatkan melayani di HKBP Resort Onantuka daerah Distrik Dua Silendung demikian Pak Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus firman Tuhan yang menyapa kita pada sore hari ini diambil dari kitab Masmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dan saya bacakan untuk kita semua berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah yang hidup menurut Taurat Tuhan berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya yang mencari dia dengan segenap hati yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu janganlah tinggalkan aku sama sekali demikian pembacaan firman Tuhan Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang dikasih Kristus yang pertama sekali tentu kita pernah merasakan kebahagiaan dan juga kebahagiaan itu pasti berbanyak macam ragamnya ada juga Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang berbahagia karena sesuatu yang selama ini diinginkan dan pada saat itu juga dia merasa hal itu dia cukupkan tapi bahkan juga ada orang yang kurang kebahagiaannya dia sudah lama untuk memintanya bahkan suatu saat dikabulkan tetapi jawabannya belum ada itu bisa kita rasakan Bapak dan Ibu Saudara-saudara sekalian untuk itu pemasmur mengajak kita yang pertama sekali sebagaimana dia katakan dalam hidupnya kebahagiaannya itu bukan kebahagiaan yang jauh di atas sana tetapi kebahagiaan karena apa Saudara-saudara? karena hidup di dalam tuntunan melalui perintah Tuhan Saudara-saudara kita juga akan berkata apalagi bertemu dengan hukum Tuhan maka kita berpikir berat sulit sukar karena berkaitan dengan hukum dimana-mana juga semua seperti itu demikian juga dengan kalau saya katakan kita yang berhadapan dengan sentralisasi karena itu dari atas maka semua akan mengatakan berat sekali ini lalu para penutup akan mengatakan loh bagaimana kita dengan gereja ini uang kita mana loh apa untuk ini banyak sekali yang menjadi pergumulan kita kan begitu nah untuk itulah pemasmur berangkat dari pasal 119 kebahagiaannya itu semata-mata karena hidup di dalam perintah Tuhan walaupun itu di dalam kesulitan yang sehebat apapun terkadang juga kita manusia ini di tengah-tengah keluarga di tengah-tengah komunitas bahwa ada juga yang disebut dengan aturan ini membuat kita menjadi tertekun dan tidak bisa memiliki solusi yang lain karena sudah ditetapkan dari atas tetapi pemasmur mengajak kita bahwa lihatlah perintah Tuhan itu sebagai sukacita sebagai kemudahan untuk mendekatkan kita untuk lebih dekat kepada dia sang pemberi perintah itu bapak dan saudara-saudara yang dikasih kristus ada sebuah kisah yang memang sudah pernah kita dengar atau bahkan sudah pernah kita baca ini sebagai analogia sebagai ilustrasi bahwa hidup kita ini terbeban oleh karena perintah Tuhan oleh karena tuntunan Tuhan maka kita berpikir bagaimana ini suatu saat ada seekor keledai yang jatuh terperosok ke dalam sebuah lubang dan lubang ini sangat dalam lalu pemiliknya melihatnya loh bagaimana dengan keledai saya ini apakah nanti dengan keledai ini bisa saya keluarkan padahal saya sendiri berada di sini demikian kata pemilik keledai rupa-rupanya dia berpikir seperti ini saudara-saudara lebih baik keledai ini mudah saya kubur dia saya masukkan tanah ke dalam lubang ini selesai itu kata pemilik keledainya dia melakukan dia cangkul tanah dia masukkan lalu rupa-rupanya keledai itu setiap tanah yang dicampakkan ke atas tubuhnya maka keledai itu akan menggelepar begini-begini dia masukkan terus tanah tanpa pemilik keledai sadari setiap tanah yang dimasukkan ke dalam lubang itu untuk menutupi keledai setiap tanah itu juga dipijak oleh keledai sehingga lama-kelamaan tanah yang dicampakkan itu membuat keledai semakin naik semakin naik dan akhirnya keledainya bukan terkubur tetapi bisa keluar dari lubang saudara-saudara mungkin juga kita bisa berpikir bahwa ilustrasi itu mengajak kita beraknya tuntunan beraknya perintah Tuhan ini membuat kita semakin tidak bisa keluar tetapi dengan yakin pemasu mengatakan bergerak karena dia mengatakan betapa bahagianya orang-orang yang hidup mencintai perintahmu betapa bahagianya orang-orang yang hidup di dalam tuntunanmu bahkan mereka tidak mendapat malu apapun saudara-saudara dan itu juga mungkin yang dikatakan oleh Yesus dalam perjanjian baru yang sering kita dengar inilah perintahku perintahnya itu dikatakan oleh Yesus bagaimana diantara kamu saling mengasihi itu juga kepada saya saudara-saudara bapak dan ibu nah oleh demikian perintah Tuhan itu membuat kita semakin bersuka cita memang di luar sana banyak aturan banyak kriteria banyak norma yang membuat kita menjadi semakin merasakan ada yang namanya disebut dengan keterpaksaan tetapi bagi pemasmur bukan seperti itu malah dia mengatakan dalam masmur 119 dalam satu ayat disebut pirmanmu adalah belita bagi kakiku dan terang bagi jalanku kan begitu bapak ibu saudara-saudara sekalian dalam hidup kita ini sebagai orang-orang yang hidup dengan konsisten bagaimana hidup dihadapan Tuhan dengan segala tuntunan dan perintahnya untuk kita lakukan bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih kristus dan inilah yang menjadi pegangan kita bersama-sama lewat pirman Tuhan sebagaimana pemasmur itu konsisten walaupun dalam kehidupannya mungkin ketidak konsistenan itu dia maknai sebagai sesuatu gambaran dari ketidak berdayaan kemanusiaan dari dirinya oleh karena itu dia meminta mengajak semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan walaupun hukum itu bermacam-macam tetapi dia mengatakan bahagianya bahkan disebut aku akan mengamat-amati segala jalan-jalanmu bukan seperti pemilik keledai tadi dia berikan beban dia berikan yang banyak dengan hal-hal yang menyesakkan tetapi yang menjadi kendalanya dia pakai tanah itu tempat diberpijak meninggalkan beban-bebannya bagi saudara-saudara yang kasih Kristus yang terakhir melalui khutbah ini firman Tuhan dalam masmur 119 disebut tadi dalam satu kumpulan beberapa kata bahwa orang-orang yang berbahagia itu tentu adalah orang-orang yang seturut dengan Tuhan bapak bapak dan ibu juga seturut dengan Tuhan anak-anak kita juga seturut dengan Tuhan para pekerja di gereja juga seturut dengan kehendak Tuhan maka kita akan mengatakan kebahagiaan itulah dan kebahagiaan itu bukan sesuatu yang abstrak karena kita mau di dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan Tuhan memberkati kita semuanya amin